Terima kasih. Terima kasih. Kami pun melakukan eksplor lagi melacak burung cak ijau di lokasi yang baru lagi. Ini lokasi kita masuk ke hutan yang paling dalam yang angker lagi. Tak terasa kami pun menemukan lokasi spot dimana burung cak ijau lagi berkicau di atas pohon beringin yang lagi berbuah ya. Dan disinilah lokasi spot kita dan tak terasa saat kami menaikkan pulut sama parut pikat cak hijaunya langsung menyambar ya. Cak hijau tak lama langsung menyambar. Semoga terhibur. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Setelah beberapa menit menunggu, tidak ada yang turun ya. Dan kami pun melanjutkan perjalanan pulang ya. Kita pun pulang ya, sobat hobi, kawan-kawan semuanya. Nah, di saat pulang kami pun merasa sangat lapar ya. Ketika pulang, kita pun melihat di pinggiran sungai banyak sekali pohon rotan ya. Atau kami bilang kumbut. Dan seketika itu, kita pun melakukan pengambilan ya, secukupnya untuk sayur pulang nanti. Nah, teknik mengambil kumbut ini sangatlah mudah ya. Tetapi kita harus waspada dan hati-hati karena kumbut ini berduri, sahabat hobi, kawan-kawan semuanya. Dan ini untuk sayur, untuk sayur kita pulang nanti karena kita pun... Beberapa kali melakukan perjalanan melacak, menjelajah, sangatlah gelaparan pada hari ini ya. Seharian penuh pul melacaknya dari pagi sampai sore. Dan setrek tiga ekor burung cak hijau, burung sirindit, burung puling ya. Jadi, sahabat hobi semuanya, sudah kerucongan, lapar sekali. Dan kita pun mengambil kumbut rotan ini untuk dibawa pulang, untuk dijadikan sayur ya. Kita akan mengambil secukupnya. Dan beginilah cara tekniknya ya. Oke, sepikan. Dan semoga terhibur. Terima kasih. 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 Terima kasih.